Halo semuanya, balik lagi channel alas 15, ya seperti yang kalian lihat, kali ini Gareth sudah update event terbaru ya, dan kali ini kita kata dengan pendant, ada pendant Ice Storm Bubble Gun, ini gak tau deh, kita kayaknya udah gak bisa nebak, kayak mau ngerilis pendant apa ya, ini basically pendantnya adalah skill yang kemarin baru aja dijadikan skill kartu ya, yaitu si Evo Aslan, sekarang sudah dikeluarkan versi pendantnya, dan juga ada overall untuk pendant lain, kalau kita lihat ini ada tarot dan juga roller shoes ya, sepatu yang bisa nge-cet itu, kita langsung cek aja di notice, kita bakal lihat persentasenya, ya mungkin sebenernya kalian juga pada tau, tapi kita bacain aja, untuk skill persentase dari pendant terbaru, Ice Storm Bubble Gun, eventnya bakal sampai tanggal 12 November ya, seperti biasa, besok Jumat, kita bakal baca, oh ya kali ini lagi-lagi game sudah tidak mengeluarkan versi super, kayaknya game udah mulai topen nih ya, belum ada tanda-tanda pendant versi super lagi, kita baca dulu skillnya, skillnya dia itu adalah, nah, saat berada di landmarkku selama turunku berakhir, 55%, pasang Ice Storm di landmarkku, atau saat lawan tiba di landmarkku, 70% kurung bubble, ya ini basically untuk skill Ice Storm, sama aja dengan skillnya si kartu Evo Aslan ya, sama persis, kemudian untuk skill tambahannya sendiri, yaitu kurung bubble ya, kalau yang di kartu Evo Aslan, itu skill Ice Stormnya itu masuk di skill 1, dan skill bubble-nya itu masuk di skill 2, jadi terpisah, sementara kalau di pendant ini itu dijadikan 1, cuma persentasenya lebih tinggi skillnya si Evo Aslan untuk skill Ice Stormnya, karena Evo Aslan itu kan skill Ice Stormnya 80%, sementara pendant ini hanya 55%, jadi bedanya sekitar 25%, ya, kemudian untuk kurung bubble-nya nih, yang di pendant ini agak sedikit lebih tinggi, karena 70%, sementara untuk Evo Aslan kurung bubble-nya hanya 65%, jadi beda 5%, nah, kemudian ini nih, yang agak membuat kita tercengang ya, juga lumayan kaget gue tadi siang waktu ngecek, Scarecrew Helmet jadi buff nih, apakah ini tanda-tanda bahwa perilisan pendant ini sudah semakin dekat ya? GM merilis buff, yaitu buffnya adalah skillnya pendant helm Scarecrew ya, jadi skillnya diskontrol naik 53%, kemudian saat melewati lawan, setelah lempar dadu 73%, ubah lawan menjadi Scarecrew, ini kalian bisa lihat keterangan untuk skill Scarecrew ya, jadi intinya kalau lawannya udah berubah jadi Scarecrew, itu yang bakal diterapkan efeknya adalah lawannya nggak bakal bisa pakai semua skillnya, jadi hampir mirip kayak efek kena kurung menjara gitu ya, semua skillnya non-aktif, nah, tapi efek ini tuh bakal lepas setelah lawan itu ngeroll 1x roll, jadi kalau misalkan dia double, dia ngeroll lagi itu efek Scarecrew-nya udah hilang ya, kemudian juga bisa hilang dengan cara, misalkan nih lawannya masih jadi Scarecrew, kemudian kita ini, pindah paksa dia, kayak misalkan dari skill summon atau skill-skill yang lain yang bisa memindah paksa lawan, itu juga bakal menghilangkan efek dari skill Scarecrew-nya ya, jadi untuk buff si helm Scarecrew ini kalian tinggal ambil aja di mailbox ya, kalau kalian login dari hari kemarin sih, seharusnya ini gue record hari setelahnya di hari Rabu, jadi kalau kalian login, harusnya kemarin udah dapet, kalian cek aja di mailbox, kalian bisa memakai buff ini selama 3 jam saja sih, emang lumayan singkat, jadi kalian bisa pakenya selama 3 jam aja, dan ini, apa namanya, kadar warsa buff-nya itu selama 6 hari, jadi kalau setelah 6 hari kalian nggak ambil, bakal expire juga, jadi kalian buruan ambil, dan kalau pengen cobain, kalian buruan cobain deh, untuk skill dari helm Scarecrew ya, kemudian untuk yang pendahnya juga, yang pendahnya strong, itu bakal dapet UAvix juga, ada 3 pilihan, 20% betalkan skill summon, kemudian dadu double-nya meningkat 30%, dan yang terakhir 75% Sobek Angel, itu bakal pilihan UAvix yang bisa kalian dapetkan, kalau kalian down si pendah terbarunya di event kali ini. Oke, kita langsung aja bakal cek di bagian event notice, kita langsung ke bagian item item event aja, Aistrom Bubble Gun, sebenarnya sih ini basically skill, termasuk kategori skill pendant keluarganya bubble gun ya, keluarganya pendant gelembung, cuma dia ditambah dengan skill Aistrom atau semacam skill begal ya sebenarnya bisa dibilang ya, karena kan akan memunculkan Aistrom yang bisa fungsinya untuk ngebegal lawan. Oke, langsung aja, untuk material yang harus dikumpulkan, dan kali ini gak ada versi super ya, kalian hanya perlu menggunakan material S-nya, Aistrom Bubble Summon, ini sebanyak 4, lumayan sedikit sih, biasanya kan 5 gitu ya, kali ini cukup 4 aja, dan dari mana dapat S-nya seperti biasa ya, dari A+, dan juga A, yang A-nya ada Bubble Potion sebanyak 3, dan A+, Bubble Aistrom sebanyak 2, seperti biasa ya, kita butuh 12 yang A dan 8 yang A+, dan gue tadi dari buka-buka mailbox dapet 1 yang A+, gak tau dipanting sama GM sepertinya, kemudian untuk yang diopral kali ini ada Tarot, materialnya juga sama, 4 S-nya ya, dan ada Lowerer Paint Bot juga, ini juga sama, 4, jadi harganya ke 3 bandan ini tuh setara ya, masing-masing butuh 4 material S-nya, jadi harganya setara, kemudian untuk yang material S-nya juga nanti bisa ditukurin ke Honor Like ya, kalian lihat aja isinya di notice, gimana ya, menurut gue sih, sebenernya ini bandan bagus sih, bagus ya, terutama kalau misalkan dikomboin ke kartu-kartu yang tipe-tipe bangkrut, oh ya dan satu hal lagi, sebenernya skill Aistrom, ini tuh bisa dipakai untuk sedikit meng-counter skill Goblin Fire-nya, kartu terbaru yang kemarin, yaitu Saho maupun Evo Saho ya, jadi skill Goblin Fire, itu misalkan area kita ada yang kena Goblin Fire, kemudian kita memicu skill Aistrom itu nyala, kan otomatis skill Aistrom itu nyala juga di semua landmark kita ya, jadi landmark-landmark kita yang sebelumnya terkena skill Goblin Fire, itu bakal tergantikan dengan skill Aistrom, cuma itu hanya berlaku di landmark kita ya, kalau yang di landmark-nya lawannya sendiri yang ada Goblin Fire-nya ya tetap tidak akan hilang, cuma yang agak gue sayangkan itu adalah persentasenya ya, kenapa hanya 55%, soalnya yang 80% itu kadang kan juga bisa boncos, yang ini cuma 55 gitu, lumayan jauh juga bedanya, kalau mungkin yang ini 60 atau 70% mungkin masih oke ya, tapi ini sampai 55 gitu, jadi bisa dibilang hampir 50-50 ya, untuk chance aktifnya skill Aistrom-nya ini, karena hampir 50% ya, jadi mungkin kalian juga jangan terlalu berharap untuk aktif, dan cara pengaktifannya juga agak ribet kan, jadi kalau pendant ini pengen aktif, itu kalian di turn terakhirnya kalian tuh harus menginjak landmark ya, jadi kalau turn terakhirnya kalian ditunggu tidak menginjak landmark ya, pendant ini tidak bisa aktif, jadi kalian tuh harus nginjak landmark kalian sendiri di turn terakhirnya kalian, jadi ketika turn-nya berhenti, roll terakhirnya kalian itu posisinya ada di landmark, jadi tentu aja pendant ini bakal lebih cocok dipasangin ke kartu-kartu, yang memang dia membutuhkan skill-skill lainnya itu untuk pindah ke landmarknya dia sendiri, dan gue sendiri sih kemungkinan besar bakal skip game kali ini, karena menurut gue yang bagus sih, memang bagus, cuma masih agak sedikit boros lot juga, dan juga karena persentasenya yang sedikit dikurangin, karena sebenarnya kalau di versi yang KGR, persentasenya itu tidak 55% ini versi pengurangan, gak tau yang kemarin grade drop silsusnya juga persentasenya dikurangin, sekarang sudah dikurangin, gak tau lah, kalau GM-nya sih bilangnya demi balancing ya, balancing in-game-nya ya, tapi gak apa-apa lah, terserah dia aja, tapi gue gak bakal ngejar kayaknya untuk pindah kali ini, walaupun sudah dipancing, salah satu material yang susah, yaitu material A+, ya, dan gue lagian juga udah ada evo aslan, jadi gue juga bisa ngerasain, untuk skill Aistrom, dengan presentasi yang lebih tinggi juga, jadi menurut gue sih, tidak terlalu perlu untuk sekarang, si pendant Aistrom ini, gue mending save demen aja, demen gue masih belum, mampu menembus 5 digit lagi ya, setelah kemarin terkuras, di eventnya si Evo Sahu, ini waktunya tepat, untuk gue skip event, ya jadi, mungkin kayaknya gitu dulu aja ya, mungkin videonya bakal singkat, sebenernya sih gue pengen tambahin, untuk gameplay in above helm scared crew, cuma kayaknya bakal gue bikin di video terpisah aja, besok gue bakal bikinin, besok kita gameplay, dengan memakai buffnya helm scared crew, sekarang kita menguji, bagaimana sih skill helm scared crew itu, yang nanti kemungkinan dalam waktu dekat sih, kayaknya karena GM sudah merilif buffnya, jadi sih ini udah di tease sama si GM ya, udah dikasih lihat, kemungkinan sih, kalau nggak akhir bulan ini, awal bulan depan setelah maintain, kayaknya bakal dirilis sih, tapi kalau menurut gue pribadi, sepertinya akan di akhir November ini, helm scared crew dirilis ya, kita nanti tungguin aja, gimana langkah GM selanjutnya, yaudah untuk videonya sampai sini dulu aja, terima kasih buat kalian yang udah menonton videonya sampai habis, jangan lupa di like, subscribe banyak belum, kita ketemu lagi di video selanjutnya, sampai jumpa dan jangan lupa, keep roll the dice, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax